Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah Ibu-ibu apa kabar bu? Udah sholat subuh? Sudah Masya Allah calon bida dari syurga Amin Suami sehat ya? Sayang sama suami ya? Kalau dapet uang belanja lebih sayang lagi ya? Sama kayak istri saya Kalau dilebihin makin seneng gitu ya Eh tapi katanya lo jaman ada di rumah ini buat para suami Katanya kalau istri bahagia rezeki itu akan semakin bertambah Lancar kayak jalanan tol Amin Percaya gak? Percaya? Kalau gitu akan kita pelajari lagi pagi hari ini Biar lebih percaya lagi ya Sesuai dengan tema kita Bahagiain istri Rezeki tidak berseri Jamaah Mau rezekinya semakin bertambah? Uang jajahnya semakin bertambah? Semangat banget kalau yang gitu ya Baik langsung aja kita belajar Saya langsung mau tanya nih sama guru saya Ustadz Riza Ustadz izin Ustadz Ibu-ibu kalau dibilang rezekinya mau bertambah Uang jajahnya bertambah Semangat kayaknya Ustadz ya Tapi katanya udah gini Ustadz Aku mah gak apa-apa Uang jajahnya segitu aja Yang penting suami memperlakukan istri dengan baik Ada juga yang kayak gitu Itu yang utama Itu yang utama ya Sebenernya bener gak sih? Kalau bahagianya istri itu Akan bersyukur berapapun jumlah yang suami kasih Dan akan memberikan keberkahan dalam keluarga Masya Allah Nah mohon penjelasannya Ustadz Riza Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ungfir Wa na'udzubillahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyihdihillahu falamudillala Wa mayyutlil falahadiyala Asyadu an la ilaha illallah wa abdahu la syarikala Wa asyadu an na muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'da Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Setiap wanita dan setiap isteri Pasti mendambakan memiliki suami yang 52 80 Tara